Kitab Hakim-Hakim Sesudah Yusua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang kanaan Untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan Suku Yehudalah yang harus maju Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya Majulah bersama-sama dengan aku Kebahagiaan yang telah diundikan kepadaku Dan baiklah kita berperang melawan orang kanaan Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau Kebahagiaan yang telah diundikan kepadamu Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia Maka majulah suku Yehuda Lalu Tuhan menyerahkan orang kanaan dan orang feris ke dalam tangan mereka Dan mereka memukul kalah orang-orang besek Sepuluh ribu orang banyaknya Di besek mereka menjumpai Adoni besek Dan berperang melawan dia Dan mereka memukul kalah orang kanaan dan orang feris Tetapi Adoni besek melarikan diri Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya Dan memotong ibu jari dari kakinya Kata Adoni besek Ada tujuh puluh raja Dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya Memungut sisa-sisa makanan di bawah meja aku Sesuai dengan yang kulakukan itu Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku Kemudian ia dibawa ke Yerusalem Dan mati di sana Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem Merebutnya Lalu memukulnya dengan mata pedang Dan memusnahkan kota itu dengan api Kemudian Bani Yehuda maju berperang Melawan-melawan orang kanaan Yang diam di pegunungan Di tanah Negev Dan di daerah bukit Lalu suku Yehuda bergerak menyerang Orang kanaan yang diam di Hebron Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Parba Dan memukul kalah sesuai Ahiman dan Talman Kena mereka bergerak menyerang penduduk Debir Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer Berkatalah Bani Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer Kepadanya akan kuberikan aksa anakku Menjadi istrinya Dan on-on nyel Anak Kenas adik Kaleb Merebut kota itu Lalu Kaleb memberikan aksa anaknya Kepadanya menjadi istrinya Ketika perempuan itu tiba Dibujuknya suaminya untuk meminta Sebidang ladang kepada ayahnya Maka turunlah perempuan itu dari keledai-keledainya Lalu berkatalah Kaleb kepadanya Ada apa? Jawabnya kepadanya Berikanlah kepadaku suatu hadiah Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang Berikanlah juga kepadaku mata air Lalu Kaleb memberikan kepadanya Mata air yang dihulu Air yang dihilir Keturunan Hobab Ipar Musa Orang Kenny itu Maju bersama-sama dengan Bani Yehuda Dari kota Pohon Korma Kepadang Gurun Yehuda Di Tanah Negep Dekat Arab Lalu mereka menetap Di antara penduduk di sana Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon Saudaranya itu Lalu mereka memukul kalah Orang Kanaan penduduk Sebat Mereka menumpas kota itu Sebab itu Kota itu didamai Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya Skelon dengan daerahnya Dan Ekron dengan daerahnya Dan Tuhan menyertai suku Yehuda Sehingga mereka menduduki pegunungan itu Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang dilembah Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi Kepada Kaleb telah diberikan Hebron Seperti yang dikatakan Musa Dahun Dan dari sana Telah dihalaukannya anak enak yang tiga itu Tetapi orang Yehuda penduduk kota Yerusalem Tidak dihalau oleh Bani Benyami Jadi orang Yehuda itu masih diam-diam bersama-sama dengan Bani Benyami Di Yerusalem sampai sekarang Keturunan Yusuf juga maju menyerang Bethel Dan Tuhan menyertai mereka Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Bethel itu Nama kota itu dahulu adalah Nus Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu Maka berkatalah mereka kepadanya Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat Lalu ditunjukkanlah kepada mereka Bagaimana mereka dapat memasuki kota itu Dan mereka memukul kota itu dengan mata penat Tetapi orang itu Dengan seluruh kaumnya Dibiarkan mereka pergi Orang itu pergi ke negeri orang Het Dan menerikan disana sebuah kota yang dinamainya Lus Demikianlah nama kota itu sampai sekarang Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bethsean Dan penduduk segala anak kotanya Penduduk Taanak dengan segala anak kotanya Penduduk Dor dengan segala anak kotanya Penduduk Yebleam dengan segala anak kotanya Dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya Sebab orang kanan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu Setelah orang Israel menjadi kuat Mereka membuat orang kanan itu menjadi orang rodi Dan tidak menghala sekali Suku Efraim pun tidak menghalau orang kanan yang diam digeser Sehingga orang kanan itu Tetap diam di tengah-tengah mereka digeser Suku Zebulon Tidak menghalau penduduk Gitaron Dan penduduk Nahalong Sehingga orang kanan itu Tetap diam di tengah-tengah mereka Walaupun sebagai orang rodi Suku Asyir tidak menghalau penduduk Akun Penduduk Sidon serta Ahlak Absyid Helba Afek dan Rehob Sehingga orang Asyir itu diam di tengah-tengah orang kanan Penduduk asli di negeri itu Sebab orang-orang itu tidak dihalau Suku Naftali tidak menghalau penduduk Betsemes dan penduduk Bet Anak Sehingga mereka diam di tengah-tengah orang kanan Penduduk asli di negeri itu Tetapi penduduk Betsemes dan Anak itu Menjadi orang rodi bagaimana Orang Amori mendesak Banidan Kesebelah pegunungan Dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah Dan orang Amori itu berkeras Untuk tetap diam di Harheres Di Ayalon Dan di Saalbi Walaupun mereka mendapat tekanan berat Dari keturunan Yusuf Sebab mereka menjadi orang rodi Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim Dari Selan Terus ke atas